Al-Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman orang-orang yang beriman Dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman Maksudnya adalah kesyirikan Mereka diberikan keamanan oleh Allah Seseorang yang mentauhidkan Allah Seharusnya dia tidak akan mengkhawatirkan apapun Dia tidak akan menakuti masa depannya Meryem Meryem Ummu Isa alaihi salatu wassalam Ibu undanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam Nabi Isa kepada ibu undanya Mariam Janganlah engkau mengkhawatirkan Sesuatu Maksudnya adalah mengkhawatirkan masa depan Dan janganlah engkau ibu unda bersedih Bersedih atas apa? Sesuatu yang telah terjadi Kenapa? Karena dia berada bersama Allah Antum Siapa yang menjaga antum? Allah Siapa yang memberikan antum rizki? Sahih Allah Kalau demikian Harusnya kita meminta kepada Allah Azza wa Jal Kita jangan takut Kita mohon kepada Allah Nah Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Malaikat Jibril ketika itu bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, iman dan ihsan kemudian Malaikat Jibril bertanya kapan terjadinya hari kiamat, maka selain mereka tentunya lebih utama untuk tidak mengetahui kapan terjadinya maka harusnya kita bertanya kapan terjadi hari kiamat namun yang harusnya kita bertanya, bagaimana caranya kita bersiap diri, berbekal diri untuk berjumpa dengan hari kiamat ketika kita menjelaskan bahasanya iman kadang bertambah, kadang bertambah, kadang berkurang apa sebab-sebab yang membuat iman kita bisa naik dan bertambah yang pertama berusaha untuk mengkaji tauhid merenungkan makhluk ciptaan Allah memperbanyak memperbanyak amalan salih dan ketaatan di bulan Ramadhan, saking banyak yang kita beramal, iman kita seakan bertambah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ada juga sebab-sebab yang membuat iman kita turun, down yaitu satu, meninggalkan mengkaji tauhid, tidak mempelajari tauhid tidak berusaha untuk merenungkan ciptaan Allah meninggalkan ketaatan kepada Allah dan juga melakukan kemaksiatan kepada Allah terima kasih 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 jazak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Jangan beralasan kalau umur kita sudah lanjut Dari sekarang, Antum harus ketahui bahwasannya Antum adalah para penuntut ilmu Antum harus mulai untuk menuntut ilmu dan mengkaji ilmu Berusaha untuk menjadikan sarana-sarana ini sebagai sarana penunjang untuk mendapatkan ilmu Jangan semua situs di dalam Google Antum manfaatkan semuanya Jangan Harus Antum memanfaatkan situs-situs yang terpercaya dari ulama-ulama besar Segala sesuatu yang kita ingin pelajari Insya Allah kita bisa dapatkan melalui sarana-sarana ini Seperti handphone yang disebutkan oleh Syekh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah SWT mengaruniakan kita kebenaran dan memberikan kita rezeki untuk mengikutinya Dan Allah SWT memperlihatkan kita kebatilan dan juga Allah SWT mengaruniakan kita agar kita bisa menghindari kebatilan tersebut Beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada semua panitia dan teman-teman yang telah berpartisipasi untuk tercitanya acara baik ini Semoga Allah SWT memberikan kita semua dan antum taufik dari Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullahi wabarakatuh Baiklah ada seri tumuman bagi yang tadi merasa kira-kira pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh